yang akan datang, dan akan menjadi salah satu percayaan yang lebih mudah yang telah ada hingga akhirnya. Volkanovski akan menjadi salah satu pertarungan yang paling mudah dalam karirnya. Pertarung peringkat 5 kelas 10 itu terus menunjukkan kepercayaan diri yang besar menjelang pertarungannya dengan Alexander Volkanovski tahun depan. Bintang yang sedang naik down asal Gheorgia Spanyol ini, tampaknya tidak terlalu peduli dengan rekor Volkanovski yang dominan di kelas 10. Volkanovski tidak pernah kalah selama berkarir di kelas 10 dan berhasil mempertahankan gelarnya sebanyak 5 kali. Terlepas dari hal tersebut, Topuria yang tak terkalahkan, terakhir kali mengalahkan Josh Emmett pada bulan Juni terus melancarkan Psy War. Selama wancara baru-baru ini dengan ESPN Deportis, petarung berjulukan El Matador itu sangat kritis terhadap pertarungan Volkanovski. Mengklaim bahwa The Grid adalah petarung terbatas yang sangat bergantung pada tendangan kaki. Meski mengakui ketahanan kardio Volkanovski, Topuria yakin tekanan yang ia berikan pada Volkanovski akan membuatnya kehilangan stamina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada akhirnya, pemegang sabuk hitam jiu-jitsu itu mengatakan bahwa perang yang akan datang ini akan menjadi salah satu rintangan yang lebih murah. Muda dalam karir bertarungnya sejauh ini. Menarik, menantikan aksi Ilya Topuria yang akan melawan Volkanovski pada bulan Februari nanti. Apakah dia akan menjadi juara baru kelas 10 atau justru rekor tak terkalahkannya akan pecah telur? Jegoan kelas welter UFC, Belal Muhammad akhirnya ditunjuk untuk menjadi petarung cadangan UFC 296, Leon Edward vs Colby Covington. Belal Muhammad bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan sabuk emas UFC, termasuk menjadi petarung cadangan untuk acara utama UFC 296. Presiden UFC berkepala pelontos, Dana White sebelumnya menyatakan bahwa Belal akan menerima perbutuhan gelar kelas welter setelah memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 10 pertarungan dengan mengalahkan Gilbert Burns di UFC 288 pada bulan Mei lalu. Harapannya adalah dia akan melawan pemenang pertarungan gelar hari Sabtu nanti antara Edward vs Covington. Belal mengkonfirmasi kepada MMA Junkie pada hari Minggu bahwa ia akan mempertimbangkan sebagai petarung cadangan dalam situasi yang tidak terduga jika Edward atau Covington terpaksa mundur dari acara terakhir UFC di tahun 2023 itu. Mereka baru saja menghubungi saya pada hari Jumat, menanyakan apakah saya bersedia mempertimbangkan untuk minggu depan. Saya pikir jelas mereka tahu Colby dan Leon adalah dua petarung kelas welter yang paling tidak aktif di divisi ini. Tak satu pun dari orang-orang ini suka berkelahi, mereka berdua pandai berlari, jadi untuk berjaga-jaga mereka memanggil pria yang selalu membantu kapanpun dibutuhkan. Bagi saya, saya berlatih selama ini tanpa menghiraukan kalau-kalau terjadi sesuatu, dua acara utama terakhir dalam acara pay per view keduanya dibatalkan. Namun sejak pertarungan terakhir saya dengan Dilber Burns, saya mengambil acara itu dalam waktu singkat dan saya berpikir, saya tidak ingin menjadi seperti ini lagi, karena kondisi saya sangat buruk sebelum pertarungan itu dan itu adalah pertarungan tersulit yang pernah ada. Jadi saya tahu saya harus menjadi seorang profesional, sejak saat itu jangan pernah menjadi besar seperti itu lagi. Kata Belal Muhammad Menarik menantikan aksi Belal Muhammad yang ditunjuk untuk menjadi petarung cadangan di UFC 296 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tampilover, saya mengundang Anda untuk menjadi member di channel Fake MMA yang merupakan channel revolusi dari tampil sport. Dapatkan beberapa manfaat yang bisa kalian akses dengan bergabung menjadi member, seperti lencana loyalitas dengan warna yang seperti tingkatan sabuk jiu-jitsu, mulai dari warna putih hingga warna emas. Selain itu, kalian juga bisa mengakses emoji custom yang kami buat sendiri yang sangat menarik dan lucu-lucu yang bisa kalian pakai saat berkomentar di live streaming. Tentunya, sangat beda dengan emoji yang biasa. Kemudian, kalian juga akan mendapatkan update wallpaper eksklusif yang lucu dari Fake MMA yang bisa kalian download dan diposting di media sosial kalian gratis sepuas-puasnya. Dan tentunya, dengan menjadi member, komentar-komentar kalian akan selalu diprioritaskan sebagai bentuk penghargaan kami untuk Anda dan masih banyak manfaat lainnya. Ayo teman-teman silahkan bergabung dengan mengklik tombol gabung di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!